Hai guys ketemu lagi saya takumiken saya punya bisnis sampingan berjualan handcraft item buatan sendiri di Etsy di video ini saya mau cerita terkait bisnis saya di Etsy ceritanya baru-baru ini saya barusan dapat email teguran dari Etsy terkait copyright atau klaim hak cipta salah satu item jualan saya terkena isu hak cipta nah ini adalah barang yang dimaksud oleh Etsy barang ini menyinggung merek gagang Dragon Ball yang dimiliki oleh toy and vision meskipun itemnya direbutan sendiri tapi merek dan karatnya dimiliki oleh perusahaan toy lalu apa impact terhadap toko saya Alhamdulillah isu ini tidak berdampak pada toko saya hanya listingan saya yang terkait isu klaim yang hak cipta di takedown oleh Etsy Oke kemudian apa yang harus dilakukan kalau mendapatkan masalah seperti ini sebagai informasi ini adalah masalah kedua saya yang pertama terkait hak cipta dari badan merchandise resmi Bandling Kiripak karena saya menjual karakter vokalisnya ini barangnya oke balik ke topik hal yang harus dilakukan ketika ada masalah seperti itu pertama jangan sekali-kali kita upload ulang atau relisting produk tersebut karena pasti akan di takedown lagi dan resikonya bisa kena suspend kalau ngeyel yang kedua review lagi produk-produk kita lainnya Apakah ada yang menyegong merek dagang pihak lain kalau ada cepat-cepat direvisi kenapa saya bilang revisi bukan dihapus karena hal itu masih bisa kita akalin selanjutnya kalau masih ingin menjual produk tersebut sebaiknya kita rombak lagi sama ini juga akan saya rombak lagi dan akan foto ulang lagi karena Etsy bisa membaca metadata dari sebuah foto makanya banyak yang dropship dan mengambil foto orang pasti akan ketahuan oleh Etsy suatu saat nanti dari masalah ini saya banyak belajar untuk menghindari masalah klaim hak cipta pertama misal produk kita menyinggung merek orang lain usahakan nama atau merek tersebut jangan ditulis di title atau judul lalu gunakan yang terkait dengan nama atau merek pihak lain ditulis saja di tag atau di deskripsi karena sistem Etsy mendeteksi dari judul dan foto ketiga berdoa sebelum posting biar lolos seleksi karena kadang melihat banyak yang jualan yang mengandung merek pihak lain aman-aman saja sampai sekarang kan intinya sering-sering melakukan penelitian dengan melihat produk-produk kompetitor kita pasti banyak hal yang bisa dipelajari dari situ Oke dan tak busan-busan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi entrepreneur salah satunya dengan cara membuat produk sendiri kemudian menjualnya di Etsy Oke sekian video singkat terkait bisnis saya di Etsy silahkan like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti perkembangan bisnis saya di Etsy dan juga tutorial maupun tips terkait Etsy Oke salam ohne terus disini silahkan